Intro Madura United tengah fokus bersiap menatap laga pertama seri ketiga Bergi Liga 1 2021 Lawan terdekat tim berjudul Lastar Sape Krab ini langsung tim kuat Persebaya Surabaya yang akan berlangsung di Stadion Maguharjo Sleman pada hari Sabtu 20 November 2021 Bahkan pelatih anyar Madura United, Paulo Levendez memastikan fase persiapan sudah memasuki 80% per hari Rabu 17 November 2021 Walaupun dia baru saja membesu tim asal Pulau Garam ini dan baru saja melatih sejak hari Senin 15 November 2021 Jurutaktik berusia 49 tahun tersebut menyampaikan masa persiapan yang hanya tinggal 2 hari akan dimaksimalkan untuk mengasah penyelesaian akhir sejak Kamis hingga Jumat tanggal 18 hingga 19 November 2021 Dia yakin waktu yang singkat itu tetap maksimal untuk menyelesaikan semua tahapan persiapan laga yang tercatat di pekan ke-12 Beri Liga 1 2021 itu sudah mencapai ke-32 Beri Liga 1 2021 itu mencapai ke-37 fifth-tutur mencapai ke-36 terms Dr. Jepang, 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 Jepang itu berarti kami pasang di hitung menjaga kekuasaan jadi kita harus percaya diri, semua harus percaya diri bersama supaya kita kuat ya bersama eu punya umgrupo yang yang sangat empengar, yang yang bisa mencari yang punya kekuasaan yang akan mencari kekuasaan yang bisa mencari kekuasaan saya sudah tahu apa yang harus lakukan Jadi kita sudah tahu, kita target kita, dan kita akan lakukan. Jadi sekarang, saya akan menemukan idei saya, dan kita akan menemukan satu hari sebelumnya, hanya untuk melakukan lapidasi untuk menjelaskan pertandingan. Ide yang kita sudah lakukan di sini, latihan bersama, tinggal kita selesai bersama, persiapan untuk pertandingan lawan persebayaan. Di samping persiapan yang hampir tuntas, arsitek dari Brazil ini menuturkan, sudah memiliki pandangan terkait sekuat utama dengan materi yang sudah ada. Walaupun dia baru memetakkan dalam waktu singkat, ialah tiga hari latihan. Akan tetapi, Fabi Ngan menyebutkan deretan nama yang sudah dibidik, dan dipersiapkan untuk laga kontra persebayaan Surabaya itu. Dia menyampaikan masih akan melihat hingga latihan terakhir. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujutahidi, KMH Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton!